Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel Sosya Turutubes of Trik Semua kita semua diberikan kesehatan dan nasi yang Merimpah oleh Allah SWT Amin Ini partai Mekelthal teman-teman Melawan Ben Larson Tentu Ben Larson Juga Grandmaster yang cukup Tangguh teman-teman dan tidak asing di dunia Catur Grandmaster atau Para pemain yang sudah Malang melintang juga teman-teman pada zamannya Ini pembukaan Sisilian Varian Najov Dimulai dengan putih E4 Yang mana putih ini Mekelthal teman-teman Dan Larson pegang buah hitam Dijawab dengan C5 Kuda F3 D6 D4 CxD4 Kuda xD4 teman-teman Kuda F6 Dijawab dengan Kuda C3 Ini semua langkah teori teman-teman Sesuai dengan Varian Najov tersebut Memang seperti ini langkahnya Kuda B ke D7 Dan Gajah ke C4 Menteri A5 Menteri A5 Mengancam Gajah yang di G5 teman-teman Menteri D2 Lagi-lagi memang Ini masih langkah buku atau langkah teori Pion E6 Dijawab dengan Rokade pendek kali ini Mekelthal teman-teman Setelah itu Dijawab dengan H6 Dengan mengancam gajah Gajah ke H4 Gajah E7 Benteng A ke D1 Dijawab dengan Hitam Kuda E5 Gitu teman-teman Setelah itu Dijawab oleh Putih Dengan Gajah ke B3 Sekilas memilih untuk bertahan Buah putih Tertutup Namun Arah Perwiranya Semuanya ke sayap raja teman-teman Dibongkar sama Hitam Di sayap raja Dan Gajah mundur Ke G3 Gajah Hitam Dijawab ke D7 Teman-teman Yang siap diluncurkan juga Ke sayap raja F4 Diadu Kali F4 Dari G Hitam Terus Gajah kali F4 Kuda H5 Mengancam gajah balik Teman-teman Gajah kali E5 Menteri kali E5 Raja H1 Lari duluan teman-teman Dari Raja putih Mengamankan Kuda F6 Kembali Kuda F3 Mengusir menteri Menteri H5 lagi teman-teman Dia Malah konsen Memendobrak Ke sayap raja Atau target raja Teman-teman Setelah itu E5 Diadu Dan Dijawab dengan D kali E5 Kuda E4 Dan hitam Krokade Panjang Ya Sekilas teman-teman Mungkin tadi agak Janggal Di langkah Pion keempat Kenapa tidak dimakan Oleh Hitam teman-teman Ini agak janggal Tapi kita analisa Ketika Kuda yang keempat ini Dimakan Gitu ya Maka Tawarannya adalah Gajah yang Di D7 Dimakan oleh menteri Raja F8 Habis itu Benteng Sorry Menteri Kali B7 Dan disini Ada dua Garpu Teman-teman Dia memakan Kuda Dan benteng Dan salah satunya Harus gugur Gitu ya Misal dia lari kesini Cek Raja lari kesini Gitu ya Kalau dia makan Benteng Dan selanjutnya Dia pasti dimakan Raja lari Dia akan Mengancam Gajah lagi Teman-teman Terus Diancam juga Misalnya Terus dimakan Dimakan juga Misalnya nanti Kuda Hilang juga Kudanya dia Makanya dia larikan dulu Misalnya Kuda daripada Hitam Benteng lari Dimakan Maka disini Jawabannya Memang sekilas sama Tapi ini pasti Banyak kerugian Pion yang dialami Oleh Hitam Teman-teman Kalau ini Dipaksakan Gitu ya Dimakan Dimakan Setelah dimakan Ini Maka Benteng yang Turun ke bawah Kesini Gitu ya Dilindungi Pasti dimakan Tetap Gitu teman-teman Jadi kemanapun Buah Hitam Ini sudah jelas Skala Pion Arah remisnya Kecil kemungkinan Teman-teman Tapi kalau misalnya Langkah yang lain Tadi Yang seperti langkah aslinya Yakni dengan Rokade Panjang Ini memang Sama-sama Tidak ada kerugian Gitu teman-teman Sama-sama Hati-hati Istilahnya Dijawab dengan Mengusir menteri Kita kembali ke partai Oke Kan ini tadi Begini ya Ini Rokade Dan Dijawab dengan Kuda Mengancang menteri Teman-teman Ini kembali ke partai Bukan analisa lagi ya Oke Terus Menteri lari ke G4 Dimakan Oleh Putih Pion yang di E5 Dan Menteri Lari lagi ke H4 Dicek oleh Hitam Sorry oleh putih Raja lari ke B8 Dan Kuda Kali D7 Gitu teman-teman Di partai Ini menyerah Ben Lanseng Menyerah Di posisi langkah ini Kok bisa Kan itu pertanyaannya Kok bisa menyerah Karena Kalaupun Dilanjutkan Sudah dianalisa Panjang lebar Mungkin oleh Ben Larson Tidak ada Kemungkinan menang Yang ada Babak pelur Berkepanjangan Makanya Larson memilih Menyerah teman-teman Oke kita analisa Ini analisa Kita Pakai Engine Teman-teman ya Jadi Kenapa menyerah Karena Kalau misalnya Kuda ini Dimakan Gitu ya Apakah pakai Benteng Atau pakai Kuda Itu sama Rugi satu Purwira Teman-teman Misalnya dimakan Pakai kuda ya Maka dimakan oleh Benteng Dimakan Dan dimakan lagi Cek Gitu teman-teman Terus Tentu Disini Misalnya Ditutup Dijawab dengan Kesini Misal Dan Kesini Ini Tidak ada Kemungkinan Menang Teman-teman Dijawab dengan Diancam Benteng Benteng Lari Dan Kesini Teman-teman Ini Langkah Simulasi Yang Dipraktekan Oleh Engine Kalau Misalnya Dia tidak Menyerah Kemungkinan Untuk menang Tidak ada Yang ada Hanya babak Belur Tambah Hancur Maka Dicek Oleh Putih Dan Suka Tidak Suka Dia Harus Kehilangan Menteri Atau Mati Maka Dia Makan Pasti Dimakan Dimakan Dan Sampai Disini Kemungkinan Untuk Menang Tidak Ada Apalagi Menang Remis pun Setengah Mati Teman-teman Makanya Ben Larson Saat itu Menyerah Oke Menyerah Di langkah Yang memang Segilas Bikin penasaran Daripada Orang Yang Menonton Kok bisa Menyerah Kan Ini Makan Gajah Setelah Dimakan Begini Menyerah Kok Bisa Menyerah Masih Bagus Begini Ternyata Setelah Dianalisa Memang Wajar Menyerah Karena Langkah Buangan Daripada Mikkeltal Bukan 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 Sekedar Membuang Biasa Tapi Dengan Buangan Yang Sangat Beracun Baik Sekian Dulu Video Sampai Berjumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Marah Barat 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 Terima kasih.